Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Terima kasih sudah mengikuti Materi-materi kuliah sebelumnya Dan juga video-video saya Yang sebelumnya Kali ini saya mau bicara masalah Sedikit masalah air Jadi video ini memang terkait dengan Geologi air tanah Oke Nah saya akan memulai Dengan Pembicaraan tentang Ini Objek air tanah Jadi Apa sih yang di Apa sih yang diobservasi Ketika Anda Ingin memetakan Situasi Air tanah Di suatu daerah Nah Yang pertama Kita harus bisa melihat Badan airnya Jadi kalau kita ingin melihat Kita ingin melihat seseorang Kan kita harus melihat Badannya seperti apa Orangnya seperti apa Jadi Ketika kita sudah melihat orangnya Maka kita bisa Mempelajari Namanya Bisa mempelajari Bisa mempelajari Sifatnya Ketika kita sudah melihat orangnya Ketika kita sudah melihat orangnya Kita juga bisa Mempelajari Sorry Memperkirakan Perilakunya seperti apa Ya Saya coba cari Tarik analoginya Seperti itu Contoh Ketika Anda melihat Seseorang Seperti Saya Misalnya Mungkin Anda melihat Oke Orang ini Pasti bukan orang Caucasian Kemungkinan besar Bukan orang Eropa Walaupun namanya Erwin Kabarnya Nama Erwin itu Termasuk Nama yang sangat umum Di Jerman Katanya Bukan kata saya Nah jadi Pak Erwin ini Pasti bukan orang Jerman Atau orang Eropa Berikutnya Karena badannya kecil Dan kulitnya juga Bukan kulit Yang Putih Begitu ya Kemudian Kalau lihat saya Misalnya Pakai kacamata Pasti Anda akan berpikir Akan memprediksi Pola hidup saya Ke belakang Ya kan Sangat-sengat sering Kita misalnya begini Kita misalnya begini Wah Aku pakai kacamata Mungkin dulunya Sering Baca sambil tiduran Gitu Atau mungkin Dulunya Sering membaca Tapi Lampunya Tidak dinyalakan Tergelap-gelap Gitu Atau lebih parah lagi Kamu dari kecil Memang Sepertinya Kurang makan Wortel Gitu Jadi dengan melihat Seseorang Maka kita bisa Memprediksi Ke belakang Sering kali Gitu ya Terus misalnya Ketika Anda lihat Wajah saya Lebih Lebih dekat ya Lebih telit Maka saya punya cordet Disini Ini bekas luka Disini memanjang Disini Luka ini Saya dapat Sengat saya Tahun 97 Gitu 97 Ya Di Bandung Nah Anda mungkin Berpikir Bisa macam-macam ya Mungkin Pak Erwin ini Sangat clumsy Kalau jalan Tidak lihat depan Ya kan Jadi Tidak Tidak lihat ada barang Ditabrak Kemudian sobek Atau misalnya Anda Menduga Mungkin Pak Erwin ini Dulu sering kebut-kebutan Karena Lukanya itu Sangat mirip Dengan luka teman saya Yang Kecelakaan Gitu ya Atau yang lain lagi Begitu Nah Kemudian Ketika Anda lihat saya Merekam video ini Tidak di ruangan Maka Anda juga Memperkirakan Karakter saya Jadi karakter saya itu Bisa saja Pak Erwin itu saya tebak Orangnya Tidak suka Di dalam ruangan Ya jelas Jelas Saya mengerjakan Sesuatu yang mestinya Di dalam ruangan Saya kerjakan di Luar ruangan Ya pasti Ya jelas Saya tidak suka Di dalam ruangan Atau Yang lain misalnya Pak Erwin itu Senang Memperhatikan Lingkungan sekitar Yang mana Di sekitar lingkungan itu Bisa jadi Ada bahan-bahan Yang menarik Dan seterusnya Dan seterusnya Kemudian Sama juga dengan air Jadi ketika Anda melihat air Maka Anda Maka Anda Akan melihat Karakternya seperti apa Ya kan Masa lalunya seperti apa Dan kemungkinan Masa depannya Seperti apa Nah itu yang Kita pelajari Di sini Sebagian Ya kan Saya hanya menceritakan Secara keseluruhan Tapi Tidak menceritakan Secara rinci Di setiap bagian Ya Jadi nanti Mungkin Saya akan lebih banyak Menceritakan Sifat air itu Mungkin sedikit Masa lalunya bagaimana Tapi masalah Masa depannya itu Dipelajari di Kuliah yang lain Oke kembali lagi Nah sekarang Pak Erwin tadi Bilang Kita harus lihat Badan airnya Ya kan Nah apa itu Badan air itu Nah badan air itu Karena Kalau sungai sih Kita bisa lihat Ya kan Kalau sungai Kita bisa lihat Di sepanjang Aliran sungai Ya kan Airnya kita lihat Mengalir dari mana ke mana Kemudian Kalau belok-belok Di mana Kemudian Kalau misalnya Dia Mampet Itu di mana Posisinya Dan karena apa Ya halangan-halangannya Nah kalau air tanah Tidak bisa Air tanah itu Kita hanya bisa melihat Ketika Air yang ada Di bawah tanah itu Kebetulan Bisa dilihat Di permukaan Kebetulan Bisa dilihat Di permukaan Contoh Kalau Anda Anda Hidup di Gunung Kidul Hidup di Wonosari Hidup di Limaros Misalnya Gitu ya Anda Pasti tahu Ini Apa namanya Batu gamping Batu gampingnya itu Usianya macam-macam Tapi Batu gamping itu Punya karakteristik Umum Jadi karakteristik Umumnya itu adalah Dia Bereaksi dengan air Dengan mudah Ya kan Nah akibat reaksi Akibat reaksi itu Maka Retakan-retakan Yang ada di batu gamping Itu yang tadinya Sempit Jadi lebar Yang lebar Jadi makin lebar Ya kan Begitu pula Yang di bawah tanah Yang tadinya Kecil Bisa melebar Bahkan bisa selebar Terowongan Bahkan bisa membentuk Sungai Yang mengalir Di bawah tanah Nah ketika Sungai Yang Mengalir di bawah tanah itu Kemudian Kelihatan di permukaan Lewat Mungkin ada Sinkhole Ya kan Sinkhole itu ada lubang Yang Yang runtuh Begitu Yang runtuh Begitu Jadi ada atap gua Yang runtuh Jadi Apa namanya Orang di permukaan Bisa melihat bagian bawahnya Seperti apa Nah ketika Nah ketika Orang bisa melihat Sungai bawah tanah itu Baru kelihatan air tanahnya Kan Itu satu Yang kedua Kalau Air tanah itu Muncul di permukaan Lewat mata air Ya ada Ya ada Berbagai proses Agar Air tanah itu Bisa muncul di permukaan Membentuk mata air Nanti saya jelaskan Tapi intinya itu Satu Ketika air tanah yang ada di bawah Permukaan tanah itu Terlihat di permukaan Kebetulan Contoh yang Sungai bawah tanah tadi Yang kedua adalah Kalau air tanah itu muncul di Permukaan lewat Mata air Yang ketiga Kalau ini perlu peranan kita Kita membuat sumur Nah Ketika kita Ketika kita membuat sumur Maka kita bisa lihat Airnya ada di mana Ada atau tidak air itu Nah Ketika Sudah jelas ada airnya Baru kita lihat Oh ada airnya Gitu ya Nah berikutnya Tentunya Berikutnya Tentunya kita perlu Mempelajari air itu Ya Dengan berbagai perangkat Yang nanti akan Saya Jelaskan Ya kan Nah Kita mundur sedikit Ketika kita Sudah tahu Air tanahnya Di mana Ya kan Dan kita bisa lihat Kita bisa rasakan Kita bisa ambil airnya Maka kita harus Mengetahui Bagaimana Air itu bisa ada di situ Nah Nah Karena Groundwater Atau hydrogeology Itu punya Core ilmu Atau ilmu intinya Adalah geologi Dan karena air tanah Itu mengalir di bawah tanah Dan karena dia mengalir di bawah tanah Mengalirnya di dalam lapisan batuan Yang disebut Aquifer Maka kita harus tahu Kondisi geologinya Nah itulah kenapa Guliah ini dinamakan Geologi Air Tanah Demikian Episode ini Saya rekam Ya Nanti akan saya penggal-penggal Tapi Ini saya rekam Kemudian akan saya lanjutkan Dengan episode Berikutnya Terima kasih sudah nonton Mohon Dikomentari Kalau ada yang Kurang Dan koreksi Kalau ada yang salah Selamat Belajar Dan tetap Sehat Dan tetap Menjaga keamanan Ketika berada Di luar rumah Terima kasih Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati